Tiar yang kuat dan berbuah manis ya, pada akhirnya impian untuk beribadah haji bisa terwujud juga. Tentunya kalau ada niat pasti ada jalannya dan Allah juga pasti membukakan rezeki untuk mereka yang memang niatnya sudah tekun ya Lady ya. Kita ke informasi selanjutnya Lady ada apa? Ini sejumlah kalangan optimis dengan kenaikan angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 di tahun 2017 yang diselesaikan 5,2% yang ditakkan oleh pemerintah saat ini. Dan diharapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik bisa berdampak positif terhadap meningkatnya kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemberdayaan industri dalam negeri menjadi fokus pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Pemberdayaan itu menurut Presiden Joko Widodo bisa dilakukan dengan cara mengurangi ketergantungan produk dan komponen barang impor. Bahkan dalam ratas kabinet selasa siang di Jakarta Presiden menginstruksikan investasi pada sektor industri pendukung atau substitusi dalam negeri. Memperkuat terjadinya transfer teknologi, menghidupkan industri pendukung dan bahkan industri baru. Membuka yang paling penting lebih banyak lagi lapangan pekerjaan dan mengurang akhirnya adalah akan bisa menggerakkan roda ekonomi yang nasional kita. Kebijakan pemerataan saat ini tengah gencar dilakukan pemerintah dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini tentunya tidak lepas dari target pemerintah untuk kuartal kedua tahun 2017. Dalam pengesan APBN perubahan tahun 2017, pemerintah optimistis dengan kondisi ekonomi yang semakin membaik di kuartal dua tahun ini. Yaitu pertumbuhan ekonomi ditargetkan naik mencapai 5,2 persen, sementara tingkat inflasi sebesar 4,3 persen. Pertumbuhan ekonomi kuartal dua kami perkirakan akan lebih tinggi daripada kuartal satu. Yang tumbuh sedikit lebih baik adalah investasi, tapi investasi ini lebih banyak didorong oleh investasi pemerintah, terutama infrastruktur. Yang paling mendorong menyelamatkan adalah saya pikir masih ekspor. Optimisme akan peningkatan pertumbuhan ekonomi juga diungkapkan Ketua Mempartai Perindo Haritanusudibio. Menurut hati naiknya pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun 2017 tidak bisa dilepaskan dari kinerja pemerintah. Kinerja pemerintah cukup baik ya, saya lihat dari ABVNP yang sudah disahkan DPR pertumbuhannya 5,2 persen. Jadi itu satu pertumbuhan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Tentunya harapannya ini bisa terwujud ya sehingga tentunya akan memperbesar ekonomi kita. Ht berharap kebijakan pemerataan ekonomi pemerintah tidak hanya berdampak positif bagi kondisi ekonomi, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tim Liputan MNC Media melaporkan.